Terima kasih. Berhasil melakukan penindakan terhadap ratusan pelanggar dan juga menyita ratusan kenal pot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Sebagian besar sudah kami kirimkan ke Polda sebagai bahan laporan dan yang tersisa di Polis Banjar nanti juga akan kami kirimkan ke Polda itu berjumlah 48. Ke Polda, kenal pot-pot tidak standar dan kegiatan penindakan ini akan terus kami lakukan secara kontinu setiap hari untuk memberikan rasa aman menyaman pada persyaratan Kota Banjar. Dan demikian. Total keseluruhan Pak? Dari yang? Ada ratusan. Ratusan, sekitar berapa ratus ya? Tepatnya? Lebih dari dua ratusan. Lebih dari dua ratusan. Ini dilaksakan secara kontinu ke depannya? Secara kontinu. Dan ini sudah sejak menjelang mata tahun baru kemarin, selama bulan ini pun juga sudah dilakukan. Setiap hari kami melakukan penindakan terhadap pengendaran-pengendaran yang menggunakan malpot tidak standar. Tadi pengendarannya ini masih siapa remaja atau sudah? Sebagian memang yang masih remaja, masih sekolah, makanya dalam hal penindakan ini juga kami juga menghadirkan orang tua sehingga diharapkan ke depannya orang tua juga membantu mengingatkan anak-anak remajanya mudanya untuk tertib dalam berawal lintas. Untuk remaja ini terindikasi tergabung dalam kemator nggak? Sebagian ada indikasi, tapi sebagian lebih kepada tren dan gaya saja. Saksi pelanggar? Bagi pelanggar? Untuk pelanggar, selain ada pilang, kalau memang hanya terkait dengan masalah kenakot, kami himbau, kemudian di minta lepas, yang bersangkutan terus diam lepas, mengganti, itu dicukupkan dengan himbauan. Tapi apabila kendaraannya memang banyak melanggar, melakukkan penilangan dan pengamanan kendaraan sampai dipastikan bahwa kendaraan tersebut telah dilengkapi surat-surat dan kelengkapan lainnya. Kami sudah melakukan himbauan melalui dari unit Dikmas Lantas, memberikan himbauan kepada seluruh pihak terkait, baik sekolah, komunitas, dan juga ke bengkel-bengkel. Kami menyampaikan agar tidak melakukan pemasangan kenakot yang tidak standar pada kendaraan motor. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.